Intro Pemirsa Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mendorong sekolah swasta di Batam terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar menumbuhkan kepercayaan publik. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mencatat tahun ini jumlah siswa di kota Batam yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang SMA sederajat sebanyak 19.000 orang. Sedangkan daya tampung sekolah negeri saat ini baru 11.000 kursi. Artinya masih ada 8.000 calon siswa lagi yang tidak tertampung di sekolah negeri. Untuk itu sekolah swasta didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan agar menumbuhkan kepercayaan publik. Jumlah siswa tidak berimbang dengan jumlah saran yang ada. Tetapi insya Allah kalau artinya nanti digabungkan kita kompilasikan dengan swasta moga-moga selesailah. Karena di Batam itu adalah jumlah yang tamat tahun ini sekitar 19.000 sekian. 19.000 sekian yang tamat ya yang di kota Batam. Sebenarnya daya tampung ini? Ya tampung yang kita persiapkan hanya sekitar 11.000. Penerimaan peserta didik baru selalu menjadi polemik. Daya tampung sekolah kerap menjadi sumber persoalan. Sulitnya menghampus stigma sekolah favorit di masyarakat menyebabkan para orang tua berbondong-bondong untuk mendaftarkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit. Padahal semua sekolah berpotensi meraih predikat favorit dan meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Tim Liputan GoTV News melaporkan.